Intro Akhir-akhir ini sedang viral broadcast yang menyebutkan bahwa Daun kersen sebagai obat diabetes Daun kersen atau talok disebut dapat membantu menyembuhkan luka pada pasien diabetes Ternyata belum ada penelitian yang menyebutkan lebih lanjut tentang manfaat daun kersen ini sebagai obat diabetes Baru dalam studi literatur efek anti diabetes mellitus baru sebatas pada percobaan hewan Pada daun kersen, senyawa aktif yang diduga memiliki aktivitas anti diabetes mellitus adalah kalkon, kersin, dan flavonoid Hal ini membuat konsumsi daun kersen bisa dikategorikan aman Asalkan sesuai dengan dosis turun-temurun yang biasa dipakai Bila terdapat obat herbal belum memiliki uji klinis pada manusia, sebaiknya digunakan secara pebarengan dengan obat modern Jadi, dianjurkan pasien diabetes juga harus mengkonsumsi obat dari dokter sekalipun ingin mencoba mengkonsumsi daun kersen Berikut beberapa cara menggunakan daun kersen untuk obat diabetes Yang pertama, direbus Caranya, dengan merebus segenggam daun kersen dengan 2 gelas air Tunggu airnya hingga mendidih dan air tersisa setengahnya Minum 2-3 gelas air rebusan ini setiap harinya Yang kedua, diseduh Cara kedua, dengan menyeduh daun kersen yang sudah dikeringkan Teh daun kersen ini sebaiknya digonsumsi sebanyak 2-3 gelas per hari Yang ketiga, sebagai obat luar Daun kersen juga berfungsi sebagai obat luar untuk mengobati peradangan kulit Cara menggunakannya bisa diremas, ditumbu, atau dihancurkan dengan blender Jika daun sudah hancur, aplikasikan ke bagian kulit yang mengalami peradangan Lakukan 3 kali sehari Itulah ulasan tentang daun kersen, obat untuk diabetes militus Manjurkah? Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax